Muhammad Zinedine Alam Ganjar mengadiri acara bertajuk muda berani berprestasi inspirasi untuk Bantul yang diadakan oleh generasi perintis. Acara yang diikuti oleh ratusan milenial muda ini pesertanya tidak hanya dari Kabupaten Bantul namun juga dari Yogyakarta dan sekitarnya. Dalam diskusi ini, Alam menyampaikan sejumlah isu utama yang mempengaruhi dinamika kehidupan generasi muda saat ini. Putra dari Capres Ganjar Pranowe ini juga menyemangati pemuda Bantul dan mengingatkan pentingnya konsisten dan fokus dalam mencari bidang yang akan digeluti. Sejumlah isu dan aspirasi menjadi catatan bagi alam terutama menyikapi soal bagaimana perempuan bisa berkarya hingga menghasilkan prestasi untuk daerahnya. Jadi misalkan kita sudah memberikan gambaran konsep awal melalui sesuatu, sepertinya aktivitas-aktivitas darat, aktivitas-aktivitas konten yang sifatnya langsung ke dalam sejutaan eksekusi. Misalkan tadi, ada yang langsung ngaduh, mas, ini bikin ikusi mobilization gitu karena saya kesulitan berkarya di mobilization. Malah-malah kayak gini, masalah kayak gini langsung terjun dari eksekusi dan menjadi fallout terkait apa yang sejutaan misalnya. Dengan melihat antusiasme milenial Bantul yang hadir, alam ganjar mengaku optimis bisa menjawab tantangan dan dinamika kehidupan bermasyarakat. Alam mengingatkan pentingnya kolaborasi dari pemuda untuk turut serta aktif, sehingga menjadi modal awal bagaimana suatu industri yang diminati, sustainable, dan adaptif dalam berbagai demand market yang ada. Selain itu, generasi muda harus terus mendebarkan manfaat dan melakukan inovasi demi keberlangsungan suatu daerah.